Ajang Piala Bupati Batanghari Kades Tangguh Uward tahun 2024 saat ini menyisahkan 18 kepala desa dari 6 kategori yang ada. Ajang Kades Tangguh Uward tahun 2024 menjadi ajang yang memotivasi kepala desa untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam membangun desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Batanghari, Taufik, menilai saat ini ajang Kades Tangguh Uward menjadi ajang yang cukup penting dilaksanakan. Kades PMD tersebut juga mengatakan ajang Kades Tangguh Uward saat ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat desa. Setelah kita laksanakan pengalaman Kades Tangguh Uward tahun 2024, begitu besar respon masing-masing desa yang ada dalam kategori yang kita berkata. Ternyata memberi daftar yang positif bagi desa untuk menunjukkan kinerja apa yang sudah mereka lakukan, baik itu kita kaitkan mengatakan kegiatan perpamunan, mengatakan masyarakat sosial kemasyarakat, dan memberdayaan yang sudah dilakukan selama ini, itu ternyata tidak cukup, itu betul. Untuk sekedar dilaksanakan, karena di satu sisi ada edukasi yang diberikan oleh pemerintah desa yang disambilkan, untuk dilihat dan diberikan oleh desa-desa yang lain, sehingga itu menjadi daunan motivasi bagi desa-desa untuk dapat terus membangun desa yang sama-sama. Sehingga sampai hari ini kita merasakan bahwa pelaksanaan Kades Tangguh Uward tahun 2024 ini, masing-masing desa ini berharap agar itu tetap dilaksanakan pada tahun 2020. Lebih lanjut, Taufik juga menyampaikan pihaknya akan terus mengupayakan agar ajang tersebut terus berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Bu Habat Aryudah, Cik TV, melaporkan.